Pak Emen, yang terpaut usianya itu 35 tahun ya. Kalau kata saya kalau mau atau jodoh saya boleh, kalau tidak mau jangan kena. Nantinya anak-anak dikawin kakek-kakek pasti nggak enak. Tete sendiri pernah nggak bertanya sama ibu? Apa sih alasannya kok pengen banget nikahin Tete sama Pak Emen bukan sama anaknya? Halo sobat semuanya, ketemu lagi di vlog saya, Abdal Yusman. Dan hari ini saya sudah bersama dua orang narasumber yang punya kisah inspiratif. Dan mereka cukup terkenal di TikTok, sempat viral beberapa waktu lalu. Di sini sudah ada Tete, Ana, dan Pak Emen. Semakin ku dekat, semakin ku sayang. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu di sini, Tete, Ana ini menikah dengan Pak Emen. Yang terpaut usianya itu 35 tahun. Nah ini sudah jalan 5 tahun ya. Kenapa baru ke sini sudah 5 tahun? Takdirnya baru sekarang. Jadi sebenarnya sobat, kita tuh udah menghubungi lama ya. Iya pik ya, kita sudah lama kontak mereka. Karena kita mendengar banget nih ceritanya dari Tete yang kabarnya kan rela ninggalin S2-nya. Terus pada saat itu lagi jadi asdos. Demi menurut sama orang tua. Yang gimana jarang banget ya sekarang ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Pak Emen? Sama-sama baik. Tapi sebelumnya nih ya, Pak Emen tahu saya nggak sih? Kalau Dina TV saya tahu. Kalau mukanya sekarang, dengan temannya atau mukanya, baru aslinya. Baru bertemu. Bertemu. Kalau Dina TV seringkali. Kalau Dina, Indosiar. Dulu apa Pak? Pernah liatnya apa? Kalau tidak salah, anjing Dharma. Kalau tidak salah, jago banget. Nah, kita tanya sama Tene. Tene, Tene tau dong? Tau, saya tahu. Tahunya di film apa? Dulu yang musimnya gentabuan apa saya SD kayak yang kalau misalkan sedih, langsung ada hujan, nari. Nyanyi gitu. Berarti kalau Pak Emen, taunya kolosal-kolosal tuh di era-era 2000. Kalau Tene, musikal, drama musikal. Makanya kita kayak, ini bener Pak yang ada di itu. Gitu kayak, Masya Allah, Alhamdulillah. Itulah, kalau Allah udah Allah bernakdirkan tuh kita bertemu. Bertemu, Amin. Dan aslinya tuh humble banget, friendly, Masya Allah. Amin, Amin, Amin. Kabarnya apa semalam ya? Apa tadi pagi dari Trans ya? Ya kalau ke Trans, ya tadi jam 3. Di Jasari, di Lamur saya jam 7. Sore malam ya. Dari mana? Dari Jaya Sari sampai Jakarta jam 3. Jaya Sari itu Pangandaran ya? Pangandaran. Pangandaran dari Kajakarta 7 jam ya, kalau tidak salah. Jam 7 sampai jam 3 kesini ya. Nah, baru jam 3 dengan istri saya, dengan anak saya kesini. Muruh ke Trans TV. Ya udah jam 3, udah sembah yang udah apa, langsung masuk ke Trans TV dengan istri saya. Udah gitu aja. Udah gitu, abis itu janjian lagi sampai kita sore. Iya. Kita tanya, Pak Pak Pak, Pak Eman sekarang umurnya berapa? Saya, umur saya 63 tahun. 63 tahun? Ya. Masih kuat loh. Kuat. Berarti dari malam, berangkat ke Jakarta sampai jam 3 pagi, live di Trans TV, terus sore lagi ini ketemu saya. Iya, Alhamdulillah sehat-sehat ya, moga-moga di panjang umur. Amin, sabar, gitu ya, balik, balik ibadah, Alhamdulillah. Nah, Teteh sama Pak Eman, memang dulunya itu satu kampung atau? Bisa desa, sakat-sakat makan. Suami saya di desa Jayasari, orang tua saya dilengkap lancar. Nah, orang tua saya itu cerai pas saya masih bayi, jadi sebenarnya saya nggak mengenal beliau dari kecil gitu ya. Nah, kalau beliau mungkin pas saya bayi tahu gitu. Pas saya SD di Tasik, SMP SMA di Kalimantan, kuliah di Ciamis, nah menikah barulah di Jayasari gitu. Jadi dari Ciamis dulu tuh ya? Iya, dari Ciamis Unida. Berarti memang tidak mengenal sosok Pak Eman sebelumnya? Iya, jadi sebenarnya sebelum menikah pernah kenal, karena 2 bulan sebelum menikah tuh kayak udah kenalan, tapi menganggapnya orang tua gitu loh. Jadi nggak ada pemikiran menikah ke sana, nggak anggapnya orang tua, karena ini teman-teman mamak saya gitu, jadi anggapnya orang tua aja. Jadi, ya gitu, kenalnya cuma kenal, oh ini namanya Pak Eman, nggak kenal seperti apa beliau, gimana nggak kenal. Nggak kenal? Dan kenalnya itu pas mau nikah kabarnya? Iya, pas saya dikabari mama itu nelpon sekitar, pokoknya 12 hari sebelum nikah, ditelepon, 12 hari kemudian nikah. 12 hari sebelum dari? Iya, teh, assalamualaikum teh, apa kabar? Saya lagi kerja nih di Ciledug, di salah satu kampus kayak gitu. Terus mama nelpon, tapi awalnya pasti ada basa-basi dulu nanya, terus pada di tengah-tengah, teh nikah ya sama siapa mas? Nah, saya bilang gitu, sama Pak Eman, nah saya dulu nggak bisa berkata-kata, langsung nangis, kenapa menikah? Saya kan masih pengen lanjut kuliah, saya belum ada niatan untuk nikah, nggak tahu, pokoknya harus nikah gitu. Akhirnya saya nangis ke sholat, terus teman-teman di kapus, teh anak, kenapa, teh anak, kenapa ini saya dijodohin. Nah, dua minggu deh kayaknya pergolakan batin, ini gimana ya Allah, akhirnya saya sholat, tapi jawabannya ternyata kata Allah ini yang terbaik gitu. Akhirnya, walaupun mungkin awalnya kayak pahit, keterpaksaan, saya jalani niat ridho karena Allah, melalui sama mama, eh Alhamdulillah, lima tahun kemudian banyak hikmah yang kita dapatkan. Ia tidak berasa lima tahun sudah ya, Pak Eman? Iya. Nah, kalau Pak Eman sendiri kan belum pernah ketemu Anda sebelumnya? Belum pernah, tapi kalau sebelum nikah, dua bulan itu pernah kajah sari dengan mamanya. Pulang lagi ke Ciamis, kerja ke Celadu, ke Jakarta, saya tidak tahu lagi. Tiba-tiba, saya dijodohin, ini, Ma, anak saya mau dijodohin ke sini. Anaknya Pak Eman? Saya itu yang Edi, itu kata saya. Mau dijodohin sama? Katanya, katanya bukan ke anaknya, tapi ke bapaknya, kan ada. Itu katanya siapa? Kata saya. Kata mama. Kata mama. Harusnya bukan ke anaknya, tapi kak, bapaknya. Oh. Dijodohinnya sahur mamanya, ini. Kata saya, enggak enak kalau anak itu kecil dikawinkan kepada ake-ake seperti ini. Biarin, katanya kalau jodoh, kata mamanya. Udah, enggak mau. Oh, berarti dari mama dong? Iya. Oh. Dua kali, tiga kali saya menolak. Enggak mau ke empat kalinya. Piraku, ini bocah ini mau kepada saya, enggak enak lah. Enggak mau ke lima kalinya baru. Lima kali disuruh dari mama. Iya. Oh. Sesudah gitu, nanti kalau mau ke Ciamis ya, hari Ahad, kalau sudah salah. Sabtu saya ke situ Ahad, nah ada, pulang dari Jakarta. Tidur katanya. Udah tidur, bangun. Duduknya di bawah, saya di atas. Kata saya, ini jangan mau kepada saya. Saya udah tua, enggak punya mobil, enggak punya uang, enggak berharga, enggak kasep. Banyak yang kasep, yang muda, kuliahan. Kenapa mau kepada saya? Jangan, jangan mau. Kata saya. Ya, kalau udah gitu, mau enggak? Kuma mama, katanya. Jadi kuma mama saya tidak mengharap menjodohkan kepada ini. Sampai jadi, enggak harap. Karena saya udah tua. Anak pun juga saya manyi, seperti itu kan. Tapi kata mamanya harus kepada saya. Kalau kata saya, kalau mau atau jodoh saya boleh, kalau tidak mau jangan kena. Nantinya anak-anak dikawin kakek-kakek pasti enggak enak. Atau nanti menyeleweng nantinya. Seperti itu pemikiran saya. Tapi Allah menakdirkan. Tanggal 13 kawin bulan 12, kalau tidak salah. Nah, jarak waktu 2 bulan, enggak ngaji tidur dengan saya. Ini, biasa aja. Jadi, saya tidur di, ini di kamar, saya di korsi. Jadi, saya ini di kamar, saya di bawah. Seperti itu. Berjalan waktu, berjalan waktu ke pengenaran. Di jalan namatotu. Air besar, kata saya. Itu seperti raka. Kalau jaga, di akhirat itu raka, bukan air. Nah, kata saya. Kalau tidak naat kepada ibu dan suami, Raka bagiannya, kata saya seperti itu di pengenaran. Nah, malam-malam biasa-biasa tidur agam. Tapi enggak di, apa-apain enggak. Sampai manapun. Seilangan seriduanya seperti itu. Berjalanan waktu, disini saya sadar soleh. Alhamdulillah sampai sekarang. Tapi Pak Pak Emen, Yang melulukan hati Pak Emen akhirnya, Tadi kan lima kali menolak ya. Maksudnya, tidak, udah janganlah jangan sama saya gitu. Apa tuh Pak Pak Emen? Ya gini, saya dulu kawin enggak keperawan. Saya mau coba-coba keperawan, Lila atau tidak? Nah, rumah tangga. Kalau saya bisa, pasti Lila. Kalau tidak bisa mengayominya, pasti enggak lama. Tapi berjalanan waktu ini bagus banget. Sembah yang bagus, ibadah bagus. Saya kalau salah, diomongin. Wah, lekas sembahyang. Udah kesianan, saya langsung membayang. Jadi berjalanan waktu sih, mengayomi, memahami. Secara natural, bukan. Bukan, tapi saling berganti cerita. Itu. Jadi kalau tidur, saya enggak dititah Atau enggak disuruh dipencetin. Seperti itu. Jadi jelas baik banget kepada saya. Walaupun saya udah tua, ini berarti ada hikmah-hikmah kepada saya. Atau ini dikaji. Ilmu-ilmu dohir, ilmu batin, ilmu agama, ilmu negara. Dipakai oleh istri saya. Seperti itu. Itu aja. Tata sendiri, pernah enggak bertanya sama ibu. Apa sih alasannya? Kok pengen banget nikahin teteh sama Pak Emen, bukan sama anaknya? Apa ya, kalau dulu pernah nanya, tapi memang enggak ada jawab apa-apa. Cuma ingin menjodohkan aja. Dan dari situ, saya enggak terlalu banyak nanya. Takutnya saya malah jadi jatuhnya terlalu menyalahkan orang tua. Tapi kan ini sebenarnya, Allah menguji saya hanya saja lewat orang tua. Saya enggak mau udah saya... Emang sih hak saya kan? Hak saya emang kenapa sih saya punya hutang atau apa? Dan mama enggak ada hutang apa-apa. Enggak tahu kenapa. Sampai detik ini pun saya enggak tahu secara 100%-nya apa alasannya. Tapi mungkin alasan yang pasti, yang enggak usah dipikir pusing, ini takdir, ini jodoh terbaik dari Allah, beliau imam saya. Ya, gitu. Iya, iya, iya. Selamat, selamat. Benar sih. Kayak kelihatan tuh kayak, ah, masa sih gitu kan? Karena pasti kalau aku berpikir, ini, pasti ada punya hutang atau apa. Malum ya, namanya artis kan sering tuh di film-film azab ya. Wah, ininya punya hutang sama ini gitu kan, harus nikah anak-anaknya. Tapi Teteh sudah jawab, enggak ada apa-apa. Enggak ada memang mau menikahkan. Dan alasan itu saya belum tahu sampai saat ini ya. Iya, mungkin biarkan itu jadi rahasia, yang enggak usah diungkap dan kita tetap happy. Rahasia itu tidak ada. Rahasia itu tidak ada punya hutang. Atau di sekolah kan tidak ada. Cuma mengajikan, ini tidak punya bapak yang menyentuh kepada anak yang kecil katanya. Jadi enggak diais, enggak diasuh gitu. Kalau ada, kalau menikah ke orang tua, sampai sekarang, sugan muncul kolotemanya, angen gitu ya. Nah, seperti itu. Bukan punya hutang, bukan di sekolahkan, karena dijodohkan itu. Nah, maka saya, bukan satu kali, kalau mau jadi S2 boleh. Kapan saja, di mana saya akan mengantar. Tapi ini belum mau, gitu ya. Tadinya kan, katanya mau S2 dulu, sebelum nikah. Sesudah nikah, sekarang boleh. Mau S2 ke Bandung, ke Jakarta, boleh. Biarin, saya ditinggalin dua tahun, enggak apa-apa. Paling setahun, enam bulan pulang, atau tiga bulan pulang, kolah lagi, pulang lagi. Biarin, enggak apa-apa, kalau mau jadi S2. Tapi belum menjawab, mau, seperti itu. Kalau Pak Eben sendiri, yang memutuskan pada saat itu, Pak Eben mau nikah lagi, itu apa sih Pak? Kalau benar tahu. Ya, kalau mau menurutkan, karena saya tidak punya istri. Istri saya, almarhum. 2016, eh, 2018, kalau tidak salah, enam bulan saya, tidak menikah. Jadi, kepala desa, mau air panas, enggak ada yang nahar, pada rapat, kasih-sukas ini, nasi tiis, atau air tiis, atau pakaian kotor, nah, segitu ya. Jadi, saya mau menikah. Kepada saya, kemana saya nikah, asalnya, akan kepada saya. Tapi, pokok pertama, mau dulu keperawan, seperti itu. Itu aja. Kalau Teteh sendiri ya, kan sudah, berjalan nih, 5 tahun gitu kan. Yang awalnya tuh, 2 bulan pertama tuh, apa namanya. Belum bisa menerima gitu. Iya, belum bisa menerima ya, katanya selama berapa minggu gitu ya, masih belum bisa menerima. 2 bulan. Apa yang bisa, bikin Teteh tuh, untuk menerima gitu. Jadi kan selama 2 bulan ini, dalam tidak menerima pun, saya tetap berusaha menjadi istri, layaknya sih ya, nyiapin makanan, nyiapin minuman, cuman saya belum bisa menerima 100% bahwa beliau suami saya, karena kan, dadakan ya, kalau tahu bulatnya ini dadakan banget gitu kan. Cuman, kayak gak tahu setelah-setelah subuh, ya Allah, kalau emang beliau jodoh terbaik saya, kalau emang-memang, ini yang, apa ya, membawa saya ke arah yang lebih baik, tolong lapangkan hati saya, tolong ikhlaskan hati saya, hati ini punya engkau, ya Allah, tolong bolak-balikan hati ini gitu. Setelah suami pulang dari masjid, gak tahu kenapa tiba-tiba saya saling, mbak mohon maaf selama 2 bulan ini, saya belum bisa jadi siang baik, terus kita pelukan, nah dari sana, kita saling menerima satu sama lain, dan mungkin, rasa cinta, rasa sayang itu, tumbuh secara sendirinya gitu. Oh, Masya Allah, tiba-tiba aja ya, habis itu doa yang diijabah langsung ya, sama Allah ya. Kadang kita tuh terlalu banyak mikir, sampai kita lupa berdoa, dan yang punya semua ini hanya Allah gitu. hati kita aja punya Allah, kalau kata Allah, hari ini kamu sedi besok bahagia, bakal bahagia gitu. Tapi kalau kita, ya Allah, ya Allah, ya gimana, ya kumaha gitu, eh kamu terlalu sempit berpikirnya, ada Allah loh, yang bisa membolak-balikan hati kamu. Apa kalau kita bilang, terlalu overthinking, dan kita terlalu overthinking, terharap dunia, padahal yang punya kan Allah ya. Terlalu bingung, mikirin netizen, omongannya, apa segala macam, apalagi Teteh sendiri itu cukup aktif di sosial media, ya kan. Itu gimana Teteh gitu kan, begitu aktifnya di sosial media, tiba-tiba menikah. Jadi, sebenarnya sosial media ini aktif setelah setahun menikah, sebenarnya. Setelah setelah menikah. Jadi, setahun menikah kan suami masih jadi kepala desa, tantangannya saya gabung jadi ibu-ibu PKK, terus paling muda, terus banyaklah selintingan, Neng, kamu dinikahin karena kamu ini ya, masuk santren ya, dijodohin, bla bla bla, atau kamu punya hutang, atau kamu kuliahnya dibiayain, padahal saya kuliah beasiswa gitu kan. Terus, mungkin kalau dulu, setahun sebelum menikah, di dunia lingkungan kampung, ketetangga-ketetangga, setahun setelah menikah, suami berhenti jadi kepala desa, nyalon lagi, nggak dapet, akhirnya modal kita habis. Dan suami terpuruk, bener-bener terpuruk, kalau kayak beras adalah namanya di kampung, kan kita berladang. Terus saya nggak sengaja lihat di Youtube, ih, pernah punya Youtube nih dulu, pas lulus kuliah, pernah bikin skripsi, video tentang skripsi. Pak, gimana ya kalau kita mulai, siapa tahu ada rezeki kita di sini, kayak bilang gitu. Atau suami saya, ah masa di Gaju, orang dari desa aja harus ada SK, ini SMA. Nggak ada di mana, ada apa nanti dari Amerika, kata saya, Bapak tuh nggak percaya, ya suami itu nggak percaya. Akhirnya saya pelan-pelan bikin, konten yang random, transkripsi, tentang reaction, pada akhirnya saya gini, kan saya merahasiakan pernikahan ke teman-teman pula itu setahun, nggak ada yang tahu. Ada yang tahu, tapi mereka nggak, mereka pura-pura nggak tahu sebelum saya ngasih tahu gitu. Akhirnya saya bikin video tentang perjodohan, niatnya mau ngasih tahu ke teman-teman, saya share ke grup, terus teman-teman di grup, Teh Ana, coba langsung aja upload publik di Youtube, siapa tahu bisa jadi ini loh, inspirasi, atau jadi ladang rejeki tetih loh. Ah nggak mau, ah malu gitu kan, belum siap dengan netizen, nggak apa-apa Teh, akhirnya yaudahlah bismillah, di upload, nggak ada yang nonton dong, yang nonton satu, dua gitu, setelah empat bulan konsisten, berjalan tiba-tiba kodarullah viral gitu. Empat bulan tuh baru viral ya? Iya, empat bulan. Jodohnya apa bikin teket judohnya tuh? Dulu, apa sih? Hikmah dibalik perjodohan, kalau nggak salah. Oh itu berarti judulnya kurang, kurang kena. Harusnya apa? Harusnya apa ya? Menikah dengan usia yang lebih tua, bukan nggak? Harus lebih ini lagi, clickbait. Apa ya? Kayak mungkin harus yang lebih menarik, membuat penasaran, kayak gitu ya. Tapi kodarullah, selama empat bulan, tiba-tiba video yang itu, tiba-tiba naik jutaan gitu. Terus akhirnya dipanggil lah, salah satu YouTuber ke Jakarta, terus tiba-tiba naik-naik, dan kita gajian, Pak ini gajian loh Pak, bohong loh gitu kan, kata suaminya. Ayo cepat lupa ke sana, ke apa, kalau di kampung itu, kayak ada tempat, beriling gitu kan Kak. Aku dicek, iya Nyi ada nih, 27 juta Nyi gitu, 23 juta. Belum dilepas awal. Semangat konten kan, dari situ suami langsung semangat konten. Awalnya masih ini ya, masih nggak percaya, masih apa, malu-malu ya. Iya, karena suami kan bilang, saya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, nggak apa-apa Pak, semua itu proses. Orang yang bilang kita bodoh, belum tentu kalau kita latihan, kita tetap bodoh, tenang aja gitu. Akhirnya pede ya Pak. Iya. Akhirnya sekarang, kalau nggak salah, Pemain banyak endorse nih ya Pak ya. Banyak. Tadi katanya kemarin harus bikin endorse ya Pak ya. Di mana Pak? Di cap. Aku habis bikin endorse, di cap. Iya. Pengenaran endorse makanan. Ciamis kemarin endorse bangsa kue. Apa beri itu? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Pak Aiman ya. Yang harus ikutin ini ya. Nah gitu lah, ikuti Pak istri saya. Istri saya yang bisa, yang tahu, saya tidak tahu, cuma ikut-ikutan. Iya, tapi kalau tidak dengan saya, sedikit yang nonton. Sombor. Sombor. Kalau tidak di sini, nggak ada ya. Oh iya. Jadi harus berdua, biar view-nya banyak. Ya saling melengkapi. Tapi memang begitulah Pak namanya, kita konten kreator, harus mengikuti perkembangan zaman. Alhamdulillah dari Pak Aiman ya, mau gitu loh. Maksudnya mau menerima, mau ikutin bikin ini, bikin konten ini. Kan ada loh kayak orang tua, yang memang, seolah-olah benar-benar nggak mau. Apa sih? Nggak ini kan gitu. Tapi dari Pak Aiman sendiri. Karena saya gini dulu, pernah pas beliau jadi kepala desa, banyak omongan orang, oh ini kepala desa bodoh, bla 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 gitu kan. Saya tuh kayak sakit hati, saat suami kita diomongin nggak baik, istri tuh lebih sakit hati. Saya tuh pengen nunjukin ke orang, ini bukan bodoh, ini kurang latihan aja, dan kita harus tunjukin, omongan orang yang menyakitkan, kita bungkam dengan keberhasilan kita gitu. Jadi suami pede. Betul. Tapi kan dari tadi, semua cerita Pak Aiman, berarti ya, ya menikah memang ya mudah ke dorongan, memang sudah ininya, tidak ada yang namanya, dibilang matre lah, bukan? Biasa kalau dikasih sama orang tua kan. Iya, pengen itu ininya gitu. Iya kan? Tapi kan, apalagi kalau aku lihat dari apa, dari konten-kontennya tuh, berkebun ya Pak Aiman. Itu kesaharian Pak Aiman ya? Kesaharian. Kalau tidak ada kerjaan yang lain, ke pengenaran, ke Ciamis, atau ke Casi, yaudah kekebun. Itu. Konten. Asli. aja makinnya. Bakar ikan, ngalah rumput, warap lomba, ngakala kayu bakar, ngalah genot. Ngalah genot apa? Genjer. Genjer. Genjer sayuran yang ada di sawah itu. Oh, dari tutut. Keong. Keong. Iya. Diambil. Di konten. Dipasak di konten. Itu. Oh, berarti kayak dari segi perekonomian, udah lumayan ya, terbantu ya dari itu ya? Iya. Iya kalau sekarang, udah dengan isi saya neka, mau ikan tinggal ngambil, mau daging tinggal pencit, mau makan tinggal nutuk, seperti itu. Karena ibarat itu, yang misalnya gini, kalau dulu kita gak mau nih beli udang mahal, tapi kita sekarang mungkin kita beli udang, kan kita konten lagi, jadi modalnya kembali. kayak gitu, kayak gitu Bapak. Baiklah. Jadi, di kontenin, jadi balik modal. Jadi, kalau pun poya-poya, bukan yang poya-poya, sebenarnya kita juga lagi ikhtiar mencari rejeki yang halal gitu. Jadi, Pak Eman bilang, kayak misalkan, mau ikan tinggal itu, tinggal apa, mau tinggal apa tadi bahasa Sundanya, tinggal ambil. Tinggal ambil. Tinggal ambil. Tinggal ambil balong, udah ada. Udah ada. Berarti, gak beli gitu. Berarti memang di sana, tempat tinggal, memang semuanya itu tersedia. Ada. Melihara. Iya. Ikan melihara. Kambing melihara. Sapi melihara. Jadi, kalau ada yang mau daging ayam, pencit aja. Jangan beli, pencit. Pencit itu pasal sembeli. Oh, sembeli. Iya, sembeli di pasal, dimakan. Gak beli kan? Udah ada. Mau ikan? Jangan beli. Ambil, nabak. Kolam. Ada atau di kolam ya? Ada. Kalau mau, kakak ke situ, dua kintang adalah. 200 kilo ada. Gitu. Kalau mau bakar ikan. Iya, nanti mungkin cosat kita main ke pengadaran kali ya. Ketepatnya. Pak Emen sama Teteh. Iya. Nah, Pak Emen, dengan semakin banyak orang kenal dong sekarang, sama Teteh sendiri, itu Pak Emen gimana? Alhamdulillah, karena banyak milik dan rizki saya. Seperti mana? Saya tidak tahu kepada kakak. Sekarang, kita mau kasih kopi. Kalau mau kasih hirup, kan itu milik ya. Nah, jadi, Alhamdulillah, kalau banyak orang yang mengenal kepada saya, saya yang menelka teman-teman, pasti banyak milik dan rizkinya. Jadi, senang karena satu saya. Seperti itu. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax